Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Edi suat muko Oke teman-teman langsung aja saya ingin berbagi informasi mungkin ini menurut saya penting buat teman-teman yaitu informasi yang berkaitan dengan mesin steam atau waterjet cleaner ya ini alat yang saya punya adalah Lakoni Laguna 70 seperti ini Oke teman-teman di sini saya menginformasikan bahwa selang output atau di sambungan selangnya itu susah dikeluarkan atau susah diputar atau susah dilepas yang ini yang ini ini saluran keluar padahal mesin udah mati ya mesin udah mati tapi ini sudah susah dibuka susah dilepas ini habis dipinjem temenku jadi kayaknya dia membukanya itu menggunakan kunci pipa ini kalau kita buka pakai tang sekalipun ini sangat keras Hai sangat keras dibukanya jadi ini keras karena disebabkan di dalam selangnya ini itu masih ada ke tekanan 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 air jadi caranya adalah cukup mudah ini cukup kita tembakkan saja kita buang airnya seperti ini nah ketika ini sudah dibuang tekanannya maka ini akan mudah dibuka dengan tangan pun bisa nah seperti itu teman-teman jadi kita nggak usah buka ini pakai kunci pipa atau pakai tang itu sayang karena ini plastik dia pasti akan kalah dengan kunci pipa akan rusak jadi gitu ya teman-teman bahwa Hai konektor ini sulit dibuka itu karena karena tekanan karena daya dorong dari dari airnya itu sendiri ya oke jadi kira-kira seperti itu videonya ini masih dengan mesin waterjet cleaner Lakoni Oke nanti kapan-kapan kalau saya sempat saya ingin membongkar mesin ini ingin melihat dalamnya karena mesin ini pernah pernah kebanjiran pernah kebanjiran itu terendam lumayan lama hampir tiga harian lah tiga harian dan saya biarkan Hai sampai sekarang pun saya belum belum bongkar atau belum bersihkan jadi cuma saya biarkan sampai kering Nah setelah kering baru saya pergunakan Nah untuk itu saya penasaran ingin melihat bagian dalamnya dari Hai mesin Lakoni Laguna 70 ini saya penasaran melihat konstruksi dinamonya seperti apa sehingga sehingga dia walaupun kerendam hampir tiga harian itu dia masih masih bisa digunakan tanpa kita harus membongkar mesinnya Oke teman-teman nantikan video saya berikutnya bagi yang baru mampir ke channel saya boleh subscribe biar ketika nanti saya upload video baru teman-teman tidak ketinggalan informasi tersebut Oke kasih teman-teman yang saya lihat ya ya ya